Oke selamat datang kembali di channel ini Kali ini kita akan membahas mengenai pecahan Dan ini merupakan video pertama setelah Tidak upload video dari beberapa bulan yang lalu Jadi karena ini video pertama kita bahas yang mudah-mudah aja Dan juga ini banyak muncul atau dicari di pencarian youtube Yaitu 2 per 5 ditambah dengan 3 per 7 Nah mungkin yang banyak mencari ini adik-adik yang SD sampai SMP Nah sebenarnya ada banyak cara untuk mencari penjumulan seperti ini Kalau cara yang normal atau yang biasa dilakukan Itu pertama kita cari dulu KPK dari kedua pecahan ini Nah untuk mencari KPKnya sebenarnya ada cara yang mudah ya Misalnya disini kan 5 ya untuk penyebutnya Kemudian yang ini 7 Nah baik 5 maupun 7 ini Kita lakukan penjumlahan dengan kelipatannya bilangan itu sendiri Jadi kalau 5 Kalau kelipatannya jadi 10 15 Kemudian sampai seterusnya Sampai nanti hasilnya itu sama Dengan kelipatan dari angka 7 ini Jadi kalau 7 kita lipatkan itu jadi 14 Kemudian 21 Dan seterusnya Nah nanti kelipatannya ini Ini akan jumpa atau bertemu sama-sama di 35 Nah ketika dia sudah sama antara yang 5 dengan 7 Maka itu adalah Ya itu adalah KPKnya Jadi untuk KPK 5 dengan 7 itu 3 35 Mungkin kalau ditulis dia terlihat ribet ya Tapi sebenarnya kalau kita cari di kepala Karena sudah terbiasa ini Jadi mudah Atau cara yang lebih gampangnya lagi Langsung aja dikaliin 5 kali 7 itu 35 Nah karena ini sudah dapat KPKnya 35 Jadi tinggal dibagiin aja 35 dibagi 5 itu 7 7 dikali 2 14 Kemudian yang ini 35 bagi 7 5 5 kali 3 itu 15 Jadi kita dapat Hasilnya 29 29 per 35 Nah ini sudah Tidak bisa lagi Disederhanain Nah itu untuk cara yang Biasa dilakukan Kemudian untuk Cara yang Sedikit Lebih mudah Kenapa sedikit Ya karena Sebetulnya konsepnya sama aja Yang pertama Di bawahnya dikaliin Jadi hasilnya 35 Setelah yang di bawahnya Dikaliin Kemudian dikali silang 2 kali 7 Itu 14 Kemudian yang disini lagi ya Jadi 5 kali 3 itu 15 Nah ini tinggal Dijumlahin hasilnya 29 per 35 Tapi nanti Kalau misal Hasilnya Akhirnya ini Masih bisa Disederhanain lagi Kalian harus Sederhanain ya Misalnya nih Nanti hasil akhirnya 24 Per 9 misalnya Ini sama-sama Bisa dibagi 3 Jadinya 8 per 8 per 8 per 3 Nah Pokoknya nanti Kalau ada Pecahan seperti ini Hasilnya itu harus Tidak harus sih Tapi lebih baik Hasilnya Dalam bentuk yang Lebih sederhana Nah Sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Aku ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!